Sebuah kiosk penjual bensin sekaligus bengkel tambal ban di Purwakarta terbakar. Api pun merambat hingga menghanguskan sejumlah bangunan dan kendaraan. Kebakaran yang melanda sebuah kiosk penjual bensin sekaligus bengkel tambal ban ini terjadi selasa pagi tadi di Jalan Kapten Halim Nagri Kidul, Purwakarta. Api membesar dan menghanguskan sejumlah bangunan serta kendaraan yang berada di dekat lokasi. Kepanikan pun terekam kamera warga. Jadi api diduga dari mana nih? Apa? Katanya ini penuh. Ada yang nampal di situ. Ini ngalir ke sini air tingginya. Apa aja Pak yang terbakar Pak? Selamat ya kalau motor selamat. Orangnya selamat gitu. Yang terbakar apa aja nih? Masin komini terus. Rumah sama pihak bangunan. Berapa rumah yang kena Pak? Cuma satu. Satu. Satu rumah yang kena ya. Uangin. Lagi masukin ke mesin. Penuh. Keluar. Api muncul ketika pekerja kios mengisi ulang bensin ke tangki. Diduga isi tangki terlalu penuh dan meluber ke tungku tambal ban sehingga memicu nyalanya api. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. Peristiwa ini tengah dalam penanganan anggota Satres Krimpol Res Purwakarta. Dian Firman Syah, Purwakarta. Terima kasih. Puh. Terima kasih.